Oke guys, kali ini saya akan membedakan antara udang rus yang buat mancing dengan udang putih atau udang jendana ya Jadi sesuai janji saya yang kemarin, saya akan tutorial cara membedakannya guys Jadi simak terus video saya ya, sampai selesai, oke Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di Alam Channel guys Jadi disini ada udang rus sama udang jendana ya Jadi ini masih campur ya, seperti yang kemarin Jadi yang kita lihat ini adalah udang putih atau jendana Nah, kemudian, nah ini udang jendana guys, putih ya warnanya ya Kemudian, ini adalah udang rus ya, yang biasa digunakan untuk mancing Jadi udang ini, udang rus ini adalah udang yang tahan untuk hidup ya Bahkan sampai sore asalkan lembab ya, jadi ini tahan sekali Nah, ini masih hidup ya, nah kalau yang ini adalah udang jendana Cendana, warnanya putih, oke Jadi kita akan bedakan guys, nah Kita lihat yang sebelah kanan, ini adalah udang jendana Sedangkan yang sebelah kiri, ini adalah udang rus ya Nah, ini guys, jadi sebelah kanan udang jendana, sebelah kiri udang rus Kita lihat udang jendana dulu ya Ini terlihat putih sekali ya, warnanya ya Beda dengan yang sebelah kiri, yang udang rus ya Jadi, warnanya pun sangat beda Untuk yang udang rus ini, ada kecoklat-coklatan ya Sedangkan untuk udang jendana, ini putih ya Putih pucat Itu yang pertama guys, jadi untuk yang kedua ya Nah, untuk bagian bawah, ini kalau yang sebelah kanan, yang jendana, ini siripnya itu tidak merah guys Beda dengan yang kita lihat, yang udang rus ini ya Nah, ini kelihatan hidup ya guys Ini sirip-siripnya ini kemerah-merahan guys Nah, kemudian Yang ketiga ini kulitnya guys Jadi kulitnya ini sangat keras sekali untuk udang rus ini guys Jadi kalau dikupas, ini sangat sulit Sangat tebal sekali ya Jadi, makanya ini sering digunakan untuk mancing predator guys Jadi, sangat tahan lama Nah, untuk yang ini adalah udang jendana atau udang putih guys Jadi kulitnya ini sangat tipis sekali guys Mudah sekali untuk dikupas Beda dengan udang rus tadi ya Nah, kita bisa lihat ya Dari segi warna, sudah terlihat jelas ya Ini jendana Nah, sebelah kiri adalah udang rus Dan sebelah kanan adalah udang jendana Jadi, untuk tips cara memilih, kita bisa melihat dengan ini guys Warna saja sudah bisa ya Kemudian Kesegaran Dalam artian Untuk yang warna ini hidup guys Jadi, terlihat ini sangat segar sekali Beda dengan yang putih ini ya Yang jendana Ini terlihat ini sangat pucat guys Nah, putih-putihnya ini sangat pucat Karena apa? Karena mudah mati Jadi, tidak bisa tahan lama guys Sedangkan untuk Mancing Untuk mancing predator Ini dibutuhkan umpan yang hidup ya Nah, kita kupas guys Yang jendana guys Kita kupas yang jendana Nah, ini sangat tipis sekali guys Jadi, tidak terlalu sulit Untuk cara pengupasannya guys Nah, ini kalau dimasak sangat enak sekali guys Sebab apa? Kita mudah dalam mengupasnya Nah, walaupun Kita masak dengan Tidak pakai kupas gitu Masih tetap enak guys Kemudian, kalau sudah masak Kita kupas itu mudah Nah, kalau kita lihat yang ini Yang udang merus guys Ini sangat tebal sekali kulitnya guys Terlihat ini sangat Apa ya? Sangat gagal ya Jadi, inilah yang buat mancing ini guys Nah, kita coba kupas yang jendana Sorry Yang merus ya Nah Ini kupasannya sangat sulit guys Nah, kalau kita pegang gini guys Kulitnya ini terasa sangat tebal Ya Dibanding dengan yang jendana Jadi, kulitnya sangat tebal sekali guys Nah Jadi, ini kalau dimasak Untuk udang merus Kalau dibuat makan Ini kalau dimasak Ini Agak ribet guys Kalau mau kupas Cangkangnya ini guys Sangat beda sekali Dengan udang putih Atau jendana tadi ya Ini kupasannya ini sangat mudah Nah, kita lihat guys Ini untuk warna kupasannya pun Sangat berbeda guys Yang bagian depan Ini yang udang putih Atau jendana Ini terlihat Sangat putih ya Kulitnya ya Sedangkan untuk Yang merus ini Terlihat kecoklatan guys Kedebalannya sangat berbeda sekali guys Nah, seperti itu Jadi, untuk sahabat Mancing mania Atau Yang hobi-hobi mancing Jangan salah pilih ya Dalam membeli Udang buat mancing ya Yakni Udang merus Atau Kita sebutnya Orang lanang guys Jadi, kalian Kalau beli umpan Terus Dikasih Udang yang warnanya putih Nah, biarpun hidup Itu gak akan bisa tahan lama guys Jadi Anda bisa membatalkan Pembelian itu Sedangkan untuk Sedangkan untuk Udang merus sendiri ya Ini Biarpun hidup Kalau kita uapkan Atau kita Uapkan dengan es batu ya Atau Kita taruh di air Atau apa Ini bisa tahan lama guys Jadi Itulah tips Agar anda Membeli umpan Tidak tertipu ya Jadi tipsnya Seperti itu guys Ini buat Yang pemula Mungkin yang Mancing mania Yang sudah Pakar-pakar Ini mereka sudah Apal semua guys Ya Sudah tahu Cara membedakan Udang merus Dengan udang cendana Jadi ini hanya Untuk pemula ya Biar tahu Oke Jadi untuk yang pertama Saya ulangi Ini Kalau udang merus Ini dilihat dari Warnanya guys Lebih coklat Ya Sedangkan untuk Udang putih Cendana Ini lebih Warnanya ini Lebih putih guys Nah Sangat beda sekali Untuk yang kedua Ini cara kupasannya guys Untuk yang cendana Ini kupasannya Sangat mudah Kemudian untuk yang merus Ini kupasannya Sangat sulit sekali guys Oke Nah Semoga bermanfaat Buat sahabat-sahabat Mancing Mania Tips dalam Membeli umpan Agar tidak Tertipu Ya Terima kasih Tetap Ikuti Alam Channel Karena kita akan Upload Video-video yang Apa ya Maksudnya Bermanfaat Dan juga Apa ya Menambah pengetahuan juga Terima kasih Saya akan lanjut Untuk menyortir guys Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih